Intro Irwansyah seakan terseret pusaran kasus keluarga Ratu Atut Kosia manakala dirinya disebut-sebut bekerjasama dengan tersangka kasus Suapilkada Lebak Banten Tubagus Hairi Wardana alias Wawan Keterlibatan Irwansyah ini lantaran dirinya diduga bekerjasama dengan Wawan dalam mengembangkan sebuah rumah produksi Atas dugaan inilah Irwansyah pun dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna dimintai keterangan dan hampir 7 jam Irwansyah dikabarkan berada di dalam gedung KPK Maka inilah urayan Irwansyah usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Inilah saya akan dijelasin sejelas-jelasnya kepada Pemberantasan Korupsi soal film Insya Allah selain itu tidak ada yang dirugikan lagi Kita dengan Wawan itu sejauh mana selain PNK Ya supaya tidak rancu Irwansyah dipanggil sebagai saksi karena ada kerjasama dengan Pak Wawan ya pembuatan film nah sekarang mau lihat buktinya apa benar kerjasama karena ada beberapa wanita yang mengaku pernah syuting ya dengan Wawan dan itu bohong itu fitnah ya KPK minta klarifikasi dari itu apakah benar gitu dia pengusaha yang berhasil yang berhasil membuatnya bagus rumahnya bagus gitu maksudnya kan punafid ya punafid terus kita mau bikin film dia punya uang ya udah semua sudah diserahin sama KPK sih jadinya silahkan tanya aja sama penyidiknya yang jelas untuk membuat satu film kan gak mungkin 10 miliar hanya sebagai saksi begitulah Irwansyah ketika mendatangi gedung KPK selain itu sang istri Zazkia Sungkar pun setia mendampingi suami tercinta seraya siap membelas sang suami jika hal ini berlanjut ke tingkat yang lebih serius dan menyikapi kemungkinan terburuk yang bakal menimpa sang suami Zazkia pun siap membeberkan bukti-bukti yang diketahui terkait persoalan yang dituduhkan kepada suami tercinta haduh apalagi itu selesaikan fitah-fitah itu apa perlu saya dikeluarkan buktinya siapa yang menyebarkan itu sebagai istri melihat kasus ini seperti apa biasa aja malah ketawa biarin aja biar tambah malu jadi kan yang bikin BAP palsu biar dipanggil cepat-cepat jadi clear semuanya R1 production itu hasil dari jual rumah jadi tidak ada duitnya Wawan sama sekali Wawan masih ngutang malah sama saya saya nyanyi belum dibayar jadi kalau bong-bong R1 itu gak ada R1 sebenarnya gak ada R1 sama sekali R1 pictures, Raffi Irwan bukan Raffi Wawan terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!